Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan melihat fitur terbaru yang bisa membuat kalian bisa mengatur volume tanpa menekan tombol apapun. Dengan mengaktifkan fitur baru ini, kalian bisa langsung mengatur volume tanpa perlu menekan lagi tombol fisik ini. Jadi kalian bisa langsung mengatur volume hanya dengan swipe di bagian kanan atau bagian kiri layarnya. Selain itu, ada juga beberapa fitur terbaru yang nampak cukup menarik dan belum ada di versi sebelumnya. Oke, sekarang mari langsung saja kita lihat apa saja fitur-fitur baru di update kali ini. Fitur terbaru yang bisa membuat kalian bisa mengontrol volume tanpa menekan tombol ada di update aplikasi One Hand Operation Plus terbaru. Di update terbaru kali ini ada beberapa fitur baru yang cukup menarik. Yang paling menarik tentu saja kalian sekarang bisa mengatur volume hanya dengan swipe di bagian samping layarnya saja. Buat kalian yang sudah punya aplikasi One Hand Operation Plus, kalian bisa langsung buka aplikasinya. Buat yang belum pernah install, kalian bisa install dulu aplikasinya. Untuk fungsi-fungsi yang bisa kalian aktifkan di aplikasi One Hand Operation Plus ini juga sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Kalian bisa cek videonya di link sudut kanan atas ini. Di video kali ini kita hanya akan membahas fitur di update terbaru saja yang belum ada di versi sebelumnya. Buat yang belum install, kita install dulu aplikasi One Hand Operation Plus ini. Setelah berhasil menginstall aplikasi One Hand Operation Plus ini, kita langsung buka aplikasinya dan aktifkan aplikasinya. Untuk mengaktifkannya tinggal aktifkan saja di bagian atas ini. Di sini kalian bisa set fungsi-fungsi yang bisa kalian atur di saat swipe di bagian kanan atau bagian kiri handle ini. Bagian handle-nya nampak yang berwarna biru. Di sini kita akan set untuk swipe lama di bagian kanan dan kiri layarnya menjadi pengaturan volume. Untuk fungsi swipe cepat, biasanya kita langsung fungsikan untuk tombol kembali. Baik di bagian kanan maupun di bagian sebelah kiri. Jadi untuk pengaturan volume, kita set saja yang long swipe atau swipe lama ini. Kita bisa aktifkan long swipe di bagian bawahnya. Dan untuk yang diagonal down atau yang ke arah bawah, kita fungsikan untuk volume down key. Fungsi volume up dan volume down ini belum ada di versi one hand operation sebelumnya. Jadi ini baru ada di update terbaru saja. Jadi buat kalian yang mau update, kalian bisa update dulu aplikasi ke versi terbaru. Untuk yang arah lurus, kita biarkan ke quick tools ini. Kemudian kita kembali dan kita aktifkan juga untuk handle yang kanan. Kita aktifkan long swipe juga dengan fungsi yang sama seperti yang sebelah kiri. Volume up key untuk yang diagonal up dan volume down key untuk yang diagonal down. Dan sekarang kita sudah setup untuk kedua bagian handle-nya. Setelah kalian setup seperti ini, sekarang kalian bisa langsung swipe ke arah bawah seperti ini dan tunggu sesaat hingga muncul pengaturan volumenya. Kalau muncul seperti ini, kalian bisa langsung menaikkan volume atau menurunkan volumenya dengan tombol yang ada di layar ini. Jadi kalian tidak perlu lagi menekan tombol fisiknya yang sebelah kanan ini. Ini bisa kalian lakukan ketika kalian menggunakan handphone dengan satu jari seperti ini, jadi akan cukup memudahkan. Ketika kalian menggunakan handphone dengan tangan kiri, juga bisa dengan mudah kalian aktifkan seperti ini. Untuk handle pengaturan volumenya juga akan berada di bagian sebelah kiri. Ini tentunya akan cukup membantu ketika kalian menggunakan handphone dengan satu tangan saja. Dan tentunya tombol volume pun akan tidak perlu kalian tekan lagi. Untuk pengaturan volume ini juga bisa kalian aplikasikan langsung dari aplikasi manapun. Jadi saat membuka aplikasi lain pun, kalian bisa langsung dengan mudah mengatur volume seperti ini. Selain fungsi pengaturan volume, terdapat juga fitur authoritative yang terdapat di update terbaru aplikasi ini. Sekarang kalian bisa langsung pilih screen rotation langsung dari menu ini. Fitur screen rotation ini bisa langsung kalian aktifkan dari screen manapun, dan layarnya pun akan langsung auto rotate seperti ini saat kalian menggunakan handphonenya. Dengan fitur screen rotation ini, kalian bisa langsung memutar arah layar dengan sangat cepat. Kalian tinggal tentukan saja swipenya ke arah mana, dan layarnya pun akan berputar ke arah landscape atau portrait. Update kali ini tentunya sangat berguna buat kalian yang sering menggunakan fitur autorotation ini. Jadi kalian bisa langsung rotate handphonenya secara lebih cepat. Kemudian selain fitur autorotation, juga ada tambahan fitur di task switchernya. Untuk tambahan fitur di task switcher ini, ada pilihan option di bagian kanannya. Sebelumnya pilihan ini hanya ada close aplikasi saja. Jadi di sini sekarang ada pilihan-pilihan menu option di bagian sebelah kanan ini. Di sini kalian bisa pilih close app, lock disk app, dan lain sebagainya. Pilihan ini sama persis seperti ketika kalian menggunakan task changer di bagian atas ini. Menu optionnya akan mirip seperti ini. Untuk fitur option ini, walaupun ada banyak option, akan tapi kalian akan lebih lama kalau kalian ingin close aplikasi yang sedang terbuka. Mungkin di update selanjutnya nanti akan ditambahkan tombol close aplikasi di bagian kanan atau bagian sebelah kirinya. Jadi selain ada option, mudah-mudahan nanti di update selanjutnya juga ada tombol untuk close aplikasi. Kemudian yang terakhir ada juga fitur color inversion di update terbaru ini. Fitur color inversion ini hanya bisa diakses melalui fitur quick tools saja. Jadi ketika kalian mengaktifkan fitur quick tools di bagian paling bawah, kalian harus tekan tombol setting dulu di bagian kanannya. Dan di sini kalian harus mengaktifkan dulu fitur color inversion. Dan karena di sini hanya bisa mengisi 10 option saja, jadi kita harus hapus dulu salah satu fungsinya dan kita tambahkan untuk fitur color inversion. Fitur color inversion kita masukkan. Dan sekarang kalian bisa langsung mengaktifkan fitur color inversion ini. Kalian bisa langsung munculkan fitur quick tools ini dan tekan di tombol color inversion. Dan layarnya akan invert color seperti ini. Fitur color inversion ini hampir mirip dengan fitur force dark mode. Nah, sehingga di sini warnanya adalah hasil invert dari color sebelumnya. Jadi bagian-bagian yang berwarna putih akan dijadikan warna hitam. Mungkin fitur ini bisa kalian fungsikan untuk aplikasi yang tidak support dark mode. Untuk menonaktifkan fitur color inversion ini, tinggal kita munculkan lagi quick toolsnya dan tinggal klik di pilihan ini. Tampilannya pun akan langsung kembali ke tampilan sebelumnya. Tentunya ini akan cukup lebih memudahkan kalau kalian sering menggunakan fitur color inversion ini. Dan itulah dia beberapa fitur baru yang bisa kalian gunakan di update terbaru One Hand Operation Plus. Fitur-fitur terbaru ini bisa kalian manfaatkan untuk menggunakan handphone kalian sehari-hari secara lebih mudah dan lebih cepat. Buat kalian yang suka dengan video seperti ini, jangan lupa like dan juga subscribe serta aktifkan bell icon notifikasinya. Supaya kalian mendapatkan notifikasi dan tidak kehilangan jejak dengan video-video terbaru dari channel ini. Kalau kalian ada pertanyaan atau komentar, silakan komentar langsung di kolom komentar di bawah. Kalian juga bisa tanya-tanya dan diskusi langsung di grup telegram kita di link berikut ini. Linknya juga ada di deskripsi video ini. Kalian juga bisa DM langsung ke Instagram kita di adsantertainment. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video. Terima kasih telah menonton!